Terima kasih. Kaya sekali ini kota ini, kabupaten dan provinsi ini luar biasa. Oke, kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan yang sudah sering mungkin kita baca dan seringkali mungkin dimutilasi, disalah artikan. Dan ayat ini adalah ayat yang memberitahu kepada kita bahwa ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan. Dan kemudian dia kasih banyak pelajaran juga kepada murid-muridnya. Tadi pagi kita belajar tentang multiplikasi lima roti dan dua ikan, kisah di balik itu. Yohanes 10, ayat 10 mengatakan, Dan pencuri datang hanya untuk pencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini jangan pernah dibahas menjadi sebuah pengertian yaitu harta, jabatan, status, ketenaran, uang, dan lain sebagainya. Karena gak ada hubungannya sama itu. Itu hal-hal sekunder. Kelimpahan yang Yesus janjikan dalam hidup manusia adalah kelimpahan yang ada di dalam sini. Kalau dalam sini gak ada kelimpahan, percuma kita hidupnya. Kita menjadi orang-orang yang mengandalkan dan akhirnya menganggap Tuhan itu sebagai sosok dewa saja. Doa kita terisi dengan transaksi dan akhirnya kita memberikan kondisi kepada Tuhan. Kita gak pernah belajar untuk punya komitmen yang benar kepada Tuhan dan seterusnya. Itu sebabnya di 2 Korintus 8, ayat yang ke-9, Ini adalah korelasi ke-2 ayat yang seringkali dimutilasi dan kemudian diajarkannya salah. Dan bahkan dimasukkan ke dalam sebuah pengertian yang kita biasanya sebut Injil Kemakmuran. Gak ada Injil Kemakmuran. 2 Korintus 8, ayat 9 mengatakan, Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu, oleh karena kita, menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya makin mengamenkan semua ayat-ayat ini ketika saya terbaring sakit. Saya disitu baru sadar bahwa iya Tuhan. Ternyata apapun yang ada di dalam dunia, Kalau tanpa kekayaan yang ada di dalam sini, Ketika berhadapan sama sebuah masalah kehidupan, Manusia akhirnya betul-betul menyerah. Semua manusia menyerah pasti. Di dalam kehidupan ini ada dua rumah yang dibangun, Satu di atas pasir, Satunya lagi di atas batu. Dua-duanya kena badai. Selama kita hidup, Selama kita bernafas, Di dalam dunia yang penuh kegelapan ini, Kita pasti akan berhadapan sama masalah. Karena gelap dunia. Kita hidup, Masmur katakan 70, Kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Ya ampun tinggal sekian usia saya. Hidup ini sangat pendek. Masmur 90 ayat 10. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan begini, Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, Supaya aku bertindak bijak, Bijaksana. Gak panjang. Perjanjian baru mengatakan, Kita masuk ke dalam dunia tidak bawa apa-apa. Keluar dari dunia juga gak bawa apa-apa. Waktu kita masuk ke dalam dunia, Kita tanpa daya. Kita dimandikan, Dikasih baju. Bisa komplain? Gak bisa. Mana ada bayi yang komplain, Kasih bajunya. Saya gak cocok kan baju ini, Bisa menjerit susternya. Waktu meninggal, Saya yang kasihin baju ke ayah saya, 14 tahun lalu. Saya yang mandikan jenazahnya. Saya yang kasih, JAS yang saya pikir, Itu papa yang suka seperti itu. Karena dia sering sekali pakai yang itu. Di dalam peti mati, Mana ada orang bisa komplain. Lagi begini posisinya biasanya kan. Ganti dong jasnya jangan ini. Bisa bubar yang melayat. Datang gak bawa apa-apa, Pulang gak bawa apa-apa. Datang telanjang dikasih baju, Pulang telanjang dikasih baju. Terus kita masih mau kejar hal-hal yang ada di luar. Harta, jabatan, status, ketenaran, dan lain sebagainya. Kerdil rohani. Akhirnya gak kaya di dalam sini. Itu sebabnya banyak orang stress. Banyak orang datang ke gereja transaksi sama Tuhan. Gak ngerti Yesus datang tuh bawa hubungan yang sangat intim buat kita. Akhirnya gak menikmati kelimpahan hidup. Gak menikmati yang namanya kasih karunia kebaikan Tuhan setiap hari. Bahkan pengertian-pengertian kita mulai salah. Bahkan kita akhirnya gak ngerti untuk memberikan yang terbaik karena kita gak pernah terima yang terbaik. Saya gak bisa kasih uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya gak pernah punya yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita ngerti prinsip dasar ini. Harusnya hari ini kita berdiri tegak dan kita katakan dan kita mengerti. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. Bukan untuk dilayakan. Hari ini kita sadar bahwa saya sudah dilayakan Tuhan. Saya datang kehadirat Tuhan karena dia sudah menerima saya. Ketika kita menerima itu. Dan ini sebuah format ketaatan yang jarang dibahas. Akhirnya kita sanggup memberikan yang terbaik. Kepada Tuhan vertikalnya beres, horizontalnya beres. Satu hari anak saya, Keitan itu saya sudah bilang sama dia. Dek, kalau buka pintu mobil hati-hati. Karena di Jakarta, di Jabodetabek itu ada 18 juta motor. Bapak Ibu kalau gak perlu ke Jakarta, jangan Jakarta. Pusing. 18 juta motor. Dan motor-motor di Jakarta itu belok dulu baru lihat. Kalau di Banjarmasin kan lihat dulu baru belok ya. Kalau di Jakarta belok baru lihat. Udah telat. Kadang-kadang belok dan gak pernah lihat. Bagi saya itu misi bunuh diri udah. Masuk udah. Makanya kecelakaan tiap hari. Setiap hari antara 5-10 orang meninggal di jalanan di Jakarta. Motor. Tiap hari. Bayangin coba. Jadi saya bilang sama anak saya. Kalau kamu diantar ke sekolah. Baik sama mobil, sama Grab, GoPay, taksi. Apapun lah itu. Kamu harus lihat ke belakang. Sebelum kamu buka pintu. Karena motor itu bisa datang dari mana aja. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu motor. Satu hari. Teman baik saya nginep di rumah. Dia bilang gini sama saya. Bil. Besok kan kamu pagi-pagi ada pelayanan. Aku aja yang nganterin adik ke sekolah. Oke. Terima kasih. Dia nganterin sama dia. Siang hari. Waktu saya ketemu sama dia. Dia bilang gini sama saya. Teman saya bilang gini. Mobilmu penyok. Kenapa? Tadi pagi dia lupa lihat ke belakang. Dia buka pintu ketabrak motor. Yaudah. Mau gimana? Malam hari. Saya selalu punya metode mendidik anak saya. Dengan prinsip kasih karunia Yesus. Saya menikmati hasilnya hari ini. Anak saya yang pertama 24 tahun. Yang kedua 17 tahun. Saya menikmati hasilnya hari ini. Saya gak pernah pakai metode begini-begini anak dari mereka kecil. Anak siapa? Anaknya bingung. Anak elu kok panggil? Nanya. Kalau mereka buat nakal. Saya berlutut di depannya mereka. Dan ini selalu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya bisa buat apa? Supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Saat itu dia sadar bahwa saya tidak pernah berseberangan sama dia. Saya rangkul. Saya peluk dia. Dan itu sebabnya mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nanti ibadah ketiga kita belajar tentang artinya. Sebuah pertumbuhan rohani. Setiap kali ada pertumbuhan di dalam kasih karunia. Orang itu menjadi orang yang lebih baik hidupnya setiap hari. Malam hari waktu saya ketemu dia. Saya punya potensi seperti banyak orang untuk marah-marah sama dia. Sudah dibilangin. Kok gak hati-hati sih? Bisa aja kita ngomong begitu. Pintu kamar dibuka. Saya baru ketemu sama dia. Saya peluk. Karena saya belum ketemu dia sepanjang hari. Dan saya sudah kebiasaan setiap hari anak-anak saya pelukin. Saya peluk dia. Saya bilang, Ketan I miss you. Sepanjang hari aku belum ketemu sama kamu. Terus tiba-tiba saya tanya gini sama dia. Aku denger tadi pagi kamu ketabrak motor. Apakah kamu oke? Are you oke? Dia langsung nangis. Dad, bukan aku yang ketabrak. Mobilnya ketabrak. Saya tahu mobilnya ketabrak. Cuman saya bilang gini. Saya gak peduli mobilnya. Kamu oke gak? Kamu ikutan kesrempet gak? Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa, Dad. Mobilnya penyok. Terus dia minta maaf sama saya. Dad, aku sorry, Dad. Aku gak lihat. Aku betul-betul lupa. Saya peluk lagi. Saya bilang gini. It's okay. Yang penting kamu oke. Terus saya cuma bisikin di kupingnya. Lain kali. Hati-hati. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Berikutnya dia buka pintu mobil. Dia akan ingat sama saya. Bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama orang tuanya. Dia akan memberikan yang terbaik. Karena dia sudah terima yang terbaik. Itu artinya takut sama Tuhan. Bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah respect. Menghormati Tuhan. Karena hari ini yang dia sudah berikan kepada kita adalah kasih karunianya. Yang ada setiap hari dia peluk kita. Dia katakan I love you. Kamu mau jatuh ke dalam dosa berkali-kali pun. Tidak akan pernah bisa memisahkan aku daripadamu. Itu sebabnya kalau orang masih datang kepada saya bilang gini. Pak kalau gitu kasih karunia. Tiket buat dosa dong. Jawaban saya sederhana. Berarti kamu belum menerima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu sudah terima kebaikan Tuhan. Kamu makin gak mau buat dosa. Kamu makin hati-hati dalam hidupmu. Karena ketika kamu terima yang terbaik. Kamu akan berikan yang terbaik. Kalau kamu masih bisa bilang itu tiket buat dosa. Kamu gak pernah ngalamin Tuhan berarti. Kalau kamu ngalamin Yesus dalam hidupmu. Kamu akan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Itu arti kelimpahan. Itu arti kaya di dalam sini. Itu arti bahwa setiap hari saya sadar bahwa Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Itu maksudnya. Itu sebabnya waktu Yesus bicara sama Thomas. Thomas yang akhirnya ragu-ragu. Dia udah tau lah. Dia maha tau kok. Dia sudah kasih tau sama Thomas. Sebuah prinsip hidup. Yang sangat dalam. Dia beritahu ini kepada Thomas. Coba baca sama-sama saya. Yohanas pasal yang ke-14. Ayatnya. Yohanas 14 ayatnya yang ke-6. Ayat yang sangat populer. Dia akan begini kepada Thomas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini intinya ayat ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dengan kata lain dia lagi kasih tau begini. Kalau kamu mau ikut saya. Kamu masuk ke dalam jalan ini. Dan banyak manusia udah pasti akan ngomong gini. Ujungnya mana Tuhan? Ujungnya gak keliatan Tuhan. Masuk ke dalam jalanku. Karena perjalanan sama aku adalah perjalanan iman. Nanti di tengah-tengah jalan. Saya akan pertemukan kamu. Dengan yang namanya kebenaran. Kamu akan mengerti kebenaran. Setelah kamu menikmati kebenaran. Hidupmu nanti kamu akan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Kamu akan hidup di dalam kelimpahan. Itu maksudnya. Itu maksud ayat ini. Jalan kebenaran dan hidup. Korelasinya sama semua Alkitab. Dan semua nubuatan yang sudah pernah ditulis. Oh dalam. Dalam sekali. Kitab Yesaya salah satunya mengatakan begini. Tentang Yesus yang akan hadir. Urutannya apa? Penasehat. Ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja damai. Itu kaitannya dengan ini. Yuk masuk ke dalam jalanku. Tapi aku gak bisa lihat ujungnya. Tenang. Aku penasehat ajaib. Di tengah jalan. Kamu akan menemukan kebenaran. Kamu akan tahu. Bahwa Allahmu adalah Allah yang perkasa. Di tengah jalan. Kamu akan tahu. Bahwa Bapakmu adalah Bapak yang kekal. Dan setelah itu. Kamu menikmati kelimpahan dalam hidupmu. Karena akulah Raja Damai. Sama manusia ini dibalik. Sama manusia ini dibalik. Manusia bilang apa? Saya gak mau jalan kebenaran dan hidup. Saya maunya hidup sesuai dengan keinginan saya. Nanti saya akan benarkan apa yang saya inginkan. Dan saya akan cari jalannya. Saya mau hidup. Jadi gak dimulai sama jalan kebenaran hidup. Di balik. Saya mau mulainya dari hidup. Saya mau hidup sesuai keinginan saya. Saya akan benarkan apa yang saya inginkan. Baru nanti saya cari jalannya. Contoh yang paling gampang. Itu adalah sebuah negara adidaya namanya negara Amerika. Tahun 86 saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Saya dikirim sama orang tua saya sekolah di sekolah Kristen yang sangat luar biasa. Namanya Oral Roberts University. Gak lama setelah itu saya keluarkan diri saya dari situ. Karena saya berontak. Saya belum bertobat. Karena sekolah Kristen yang sangat dasyat, sangat hebat, sangat luar biasa. Setiap minggu disuruh datang ibadah. Kalau gak datang ibadah denda 50 dolar. Saya ditaruh di asrama. Kalau gak pulang ke asrama jam 11, denda lagi 50 dolar. Saya masih pesta di luar. Saya gak mau pulang. Bagi saya jam 11 masih pagi. Saya telpon ke rumah. Saya bilang, saya gak mau sekolah di sini. Ini apa-apaan sekolah kayak begini. Boarding school. Saya mengeluarkan diri. Puji Tuhan saya masih suka belajar. Jadi saya selesai S2. Tapi saya gak pernah mau sekolah di sekolah Kristen. Saya mau cari jalan saya sendiri. Di tengah-tengah pemberontakan hidup saya. Selama saya di sana. Saya di sana tinggal 13 tahun. Saya melihat negara. Negara ya. Yang didirikan di atas firman kebenaran. Bapak Ibu kalau pernah ke kota namanya Philadelphia. Itu mereka deklarasi independen tahun 1776. Itu ayat-ayat Alkitab ada di situ. Negara itu didirikan di atas firman Tuhan. Makanya di dalam uangnya in God with trust. Di awal-awal masuk ke tahun 90-an. Mereka mulai dipimpin sama kelompok-kelompok liberal. Tiba-tiba orang-orang yang pro-aborsi datang ke pemerintah. Mereka bilang apa? Kami mau hidup kami sesuai dengan keinginan kami. Tolong, tolong ya pemerintah. Dia mau ngomong pemerintah nih. Tolong legalkan aborsi. Tolong benarkan apa yang saya inginkan. Hidup kebenaran dan jalan. Di balik sama manusia. Saya mau legalkan coba. Supaya kalau terjadi seks bebas dan ada yang hamil. Kami sah-sah aja untuk aborsi. Bapak Ibu. Aborsi dilegalkan di Amerika. Dan setelah itu terjadi. Kelompok LGBT masuk ke pemerintah. Dan mereka bilang. Tolong sahkan perkawinan sesama jenis. Hari ini di semua provinsi di Amerika. Sah untuk menikah sesama jenis. Bahkan di hari ini. Pasangan-pasangan sesama jenis ini. Bisa mengadopsi anak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Anak besar di dalam keluarga yang dua-duanya pria. Dua-duanya wanita. Negara ini. Yang didirikan di atas firman kebenaran. Firman Tuhan. Moralnya hancur. 25% dari populasi penjara yang ada di dunia. Ada di sana. Anak saya yang pertama masih di sana. Setiap hari kalau telepon saya bilang gini. Makin hancur. Dia pelayanan di dua gereja. Dia tadinya mau masuk ke dalam sebuah perusahaan. Saya gak usah sebut namanya lah. Bapak Ibu mungkin tahu perusahaan besar ini. Yang selalu buat film-film kartun. Dia suka sama perusahaan ini. Dia diterima di perusahaan ini. Saya gak mau masuk ke situ. Kenapa? Mereka endorse LGBT. Dan mereka buat film-film kartun. Yang di dalamnya ada aksi-aksi LGBT. Hancur moralnya. Saya mau hidup sesuai keinginan saya. Saya minta dibenarkan. Saya cari jalannya sendiri. Hancur. Dan itu yang terjadi. Nah. Berbeda bertolak belakang sama firman Tuhan. Yang dari awal kalau kita baca. Bahkan di perjanjian lama. Seorang yang bernama Abraham. Berangkat dari kota namanya Ur. Jalan menuju tanah perjanjian. Tanpa mengetahui kota yang ia tujui. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-8. Karena iman. Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Seringkali kita hanya dikasih arahnya. Tujuan akhirnya gak dikasih lihat sama Tuhan. Kita diminta berjalan dengan iman. Karena Tuhan sedang kerja. Saya waktu dirawat di lantai 8 Singapore General Hospital. Kena kanker darah 2019. Yang saya dengar dan lihat setiap hari. Karena itu lantai kemo Bapak Ibu. Yang saya dengar dan lihat setiap hari itu orang menjerit. Orang menangis. Orang mau bunuh diri. Kanker itu sakit. Diobatin makin sakit. Setiap hari kamar sebelah kanan kiri saya. Orang menjerit. Keluarga menangis. Karena keluarganya meninggal. Orang mau bunuh diri sampai buka jendela. Sampai harus diborgol di tempat tidur. Karena mereka bilang apa? Saya mau mati aja. Suster yang ada di lantai 8. Itu adalah suster-suster yang sudah ditraining secara khusus. Supaya mereka ketika menangani orang-orang yang sangat stres dan depresi setiap hari. Mereka harus tersenyum memberikan kata-kata hikmat. Memberikan kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Mereka sudah biasa ditampar sama keluarga dari pasien. Mereka sudah biasa dipukul bahkan. Mereka sudah biasa dimaki-maki bahkan. Karena frustasi. Setiap kali suster-suster itu masuk ke kamar saya. Mereka selalu bilang apa sama saya, sama istri saya. Dari seluruh lantai 8. Ini kamar favorit kami. Karena setiap kali kami buka kamar. Selalu ada damai sejahtera di dalamnya. Kenapa? Karena setiap hari ada doa dinaikkan. Karena setiap hari ada perjamuan kudus. Dan setiap hari kami tersenyum. Bapak Ibu, teman-teman saya masuk ke kamar. Lihat saya, saya 80 kilo sekarang. Saya 60 kilo saat itu. Teman-teman saya masuk ke kamar nangis. Karena bentuk saya sudah kayak tengkorak. Tapi ketika mereka pulang. Mereka menangisnya bukan menangis sedih. Mereka menangis bahagia. Mereka bilang apa? Kok kamu punya semangat? Saya selalu bilang begini. Saya adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Musim boleh berubah. Daun gak pernah layu. Kenapa? Karena ada kekuatan firman Tuhan di dalam. Itu bagi saya adalah kelimpahan di dalam sini. Mereka puas pulang bilang, Bill terima kasih ya Bill. Lu nguatin gue banget Bill. Terima kasih Bill. Kok bisa Bill? Kayak begitu Bill. Firman itu hidup. Firman itu nyata. Saya waktu jalan disitu. Mana bisa lihat ujungnya? Mana bisa lihat akhir dari perjalanan saya? Saya gak tahu. Setiap hari saya hanya bilang, Tuhan saya ngucap syukur. Karena saya berjalan walaupun saya gak tahu tempat atau kota yang saya tujui. Saya berjalan bersama raja atau segala raja. Ribuan tahun setelah Abraham berjalan. Ada sekelompok orang Majus. Yang berjalan dari daerah yang serupa. Kalau Abraham berjalan dari Ur. Mesopotamia. Sekarang Irak. Majus itu berjalan dari tempat ada kemungkinan besar di Persia. Iran sekarang ini. 11-12 lah. Itu jaraknya 2000 kilo. Bapak Ibu kalau baca Matius 2. Orang Majus. Waktu menghampiri Yesus. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka berjalan dengan iman. Ke Yerusalem. Ke istana siapa? Herodes. Di istana Herodes. Baru mereka mendapatkan kabar dari para alih taurat. Setelah alih taurat membuka kitab-kitab nubuatan para kitab nabi. Di situ baru mereka tahu terkonformasi bahwa Kelahiran Yesus itu 9 kilo dari Yerusalem. Di Bethlehem. Kalau Bapak Ibu pernah kesana jarak Yerusalem-Bethlehem tidak begitu jauh. Jadi itu para alih taurat waktu keluar dari ruangan itu. Ketika Herodes suruh mereka cari-cari tahu nubuatan apa yang ada. Mereka keluar mereka pasti berteriak. Bos ketemu bos. Dari kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Ternyata di Bethlehem bos lahirnya bos. Itu para majus dan rombongannya pasti bersuka cita hari itu. By the way, orang majus gak pernah disebut tiga ya Bapak Ibu. Pemberiannya tiga. Orang majus gak pernah disebut tiga. Dan pada saat itu kalau kita belajar sejarah. Itu satu majus atau satu raja. Kalau traveling itu rombongannya bisa 40. Jadi kalau kita bilang majusnya tiga. Berarti harus ada berapa orang di atas mimbar sini? 100, 2, 20. Berapa tahun yang lalu saya kasih tahu fakta ini kepada beberapa gereja. Pagelaran majus dibatalkan. Karena mereka bilang begini. Pak jahit bajunya majus tiga aja udah mahal pak. Kalau 120, kas gereja tekor pak nanti. Majus gak mungkin cuman tiga. Mereka tuh rombongan karena mereka tuh bawa hadiah. Itu dua ribu kilo. Mereka kan bawa logistik. Perlengkapan logistik mereka. Makanannya, makanan ternak, tenda buat rajanya. Itu empat puluh orang. Satu, satu, satu raja. Dan mereka jalan. Bisa bayangkan selama perjalanan itu mereka nanya sama bosnya. Bos, mau kemana bos? Gak tahu. Kita ke Yerusalem aja lantar nanya di sana. Dua ribu kilo loh. Saya kemarin Jakarta ke sini. Walaupun jaraknya mungkin secara kilo panjang ya. Satu setengah jam udah nyampe Banjarmasin. Mereka jalan itu bisa dua, tiga bulan. Gak ada kereta cepat. Gak ada pesawat, gak ada jalan tol. Itu perjalanan iman namanya. Mereka dipertemukan sama Herodes. Itu karena Tuhan selalu menyiapkan orang yang tepat dalam hidup kita. Kita dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita dipertemukan dengan kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan. Dimana Tuhan telah tetapkan. Jika kita percaya masuk ke dalam jalan itu dan kita katakan, aku ngucap syukur Tuhan. Walaupun aku gak bisa lihat ujungnya, aku ngucap syukur. Gandeng tanganku Tuhan. Dan firmanmu adalah pelita bagi langkahku. Betul aku cuma bisa lihat sehari lewat sehari. Karena cuma pelita Tuhan. Bukan lampu sorot, aku gak bisa lihat ujungnya. Tapi gak apa-apa Tuhan. Yang penting aku jalan sama Tuhan. Selagi aku jalan aku tahu engkau kerja Tuhan. Membawa kebaikan bagi aku. Level yang paling bawah. Tidak lihat, tidak percaya. Itu level paling bawah. Tidak lihat, tidak percaya. Terjadi sama siapa? Raja Ahas. Padahal kata Immanuel pertama kali yang diucapkan itu dikasih sama dia. Sama Nabi Yesaya. Dia dikepung sama bangsa. Bangsa-bangsa. Didatengin sama Nabi Yesaya. Bos, Tuhan udah janji Tuhan akan menyertai anda. Dia bilang apa? Gak mau bahasanya dia gini. Jangan susahin Tuhan, jangan susahin Tuhan. Ini udah ada orang mau bantu saya. Siapa? Raja Asyur mau bantu dia. Raja Asyur bilang gini. Udah, saya aja yang bantu. Tapi kamu kasih upeti sama saya. Kerajaan Yehuda akhirnya dijajah secara ekonomi. Karena seorang Raja Ahas. Gak lihat, gak percaya. Gak lihat, saya gak lihat Tuhan kan. Yang ini saya lihat. Yang pasti-pasti aja deh. Padahal kata Immanuel itu pertama kali di ucapkan sama Yesaya kepada dia. Nanti Tuhan yang mau menolongmu. Akan lahir menjelma jadi manusia. Lewat seorang virgin, seorang perawan. Namanya disebut Immanuel. Artinya Allah beserta denganmu. Gak percaya dia. Level yang di atasnya. Udah lihat, tapi gak percaya. Level yang paling bawah, gak lihat, gak percaya. Ya udahlah. Level di atasnya. Udah lihat, tapi gak percaya. Coba baca sama-sama saya. Matius pasalnya yang ke 28. Ayat 2 sampai ayat 4. Matius 28, ayat 2 sampai 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga kubur Yesus menyaksikan sendiri prosesi kebangkitan Yesus. Mereka ngadu sama mahkamah agama. Woy bos, bangkit loh dia. Dia betul Tuhan. Mahkamah agama bilang apa? Eh, jangan kasih tau itu sama orang-orang loh. Sebarkan hoax, sebarkan kebohongan bahwa tubuhnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan sampai hari ini berita itu tersebar di Israel. Itu sebabnya di Israel gak sampai 5% percaya Yesus. Udah liat, gak percaya. Level yang di atasnya, itu adalah level ketika melihat baru percaya. Itu terjadi sama Thomas. Karena dia liat, dia ragu-ragu, dia liat akhirnya dia bilang apa? Yaudah deh saya percaya. Yesus bilang begini, Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lihat, percaya. Level yang paling tinggi. Yang paling hebat, paling luar biasa. Dan itu terjadi sama kita semuanya. Yesus katakan begini, berbahagialah. Diberkatilah, itu bahasa aslinya. Makaryos bahasa aslinya. Blessed are you. Diberkatilah kita semua yang ada di tempat ini. Yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat, namun percaya. Kita gak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Seumur hidup kita. Kita percaya sama dia, karena mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan firman yang kita baca. Dan makin kita percaya, makin kuasa mujisa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Dia makin kasih tahu bahwa saya adalah Allah yang hidup. Dan itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar, hidup kita akhirnya perjalanan iman kita itu betul-betul menikmati Tuhan. Saya duduk di depannya dokter di Singapura. Waktu diagnosanya keluar. Diagnosa saya adalah, saya terkena infiltrasi sat asing, 85% dari darah saya kanker semua. Saya punya asuransi, cuman asuransi saya tidak cover saya. Kenapa? Karena telat buka. Istri saya waktu buka asuransi, asuransi yang lama ditutup. Karena dia berpikir bahwa, Billy akan sehat-sehat aja. Kan asuransi ada masa tunggu 90 hari. Jadi kalau dia mau main aman, harusnya asuransi yang lama dibiarin aja buka. Jadi kalau ada apa-apa masih ke cover. Ini ditutup. Karena dia bilang, ah suami saya sehat kok. Jadi tutup aja. Gak masalah. Supaya menghemat uang. Asuransi baru dibuka. Di hari ke-76, saya collapse di kamar mandi sakit. Dia diagnosa kanker. Waktu dia berdoa, dia bilang begini, istri saya itu orang yang penuh dengan logika. Dimensi imannya waktu itu belum ada. Dia sampai bilang begini, Tuhan, kalau suami saya harus sakit, kenapa gak 14 hari lagi? Ya kalau doa jangan gitu kali. Kalau suami saya, mendingan jangan sakit Tuhan, ini 14 hari lagi. Karena udah frustasi. Jadi waktu sampai di Singapura, itu gak ada asuransi bisa cover. Saya cuma tanya gini sama dokternya, dok, DP-nya berapa di sini? Kalau sampai berobat di sini. Dia sebut angkanya. Waktu dia sebut angkanya aja, saya sama istri saya liat-liatan. Wow, gede banget. Saya bilang gini, dok saya harus pulang ya, saya harus antar anak saya. Pak, 5 hari setelah ini. Bapak udah harus di kemo. Kondisi Bapak tiap hari begini, Pak. Bapak cuma punya waktu 3 bulan loh Pak, untuk hidup. Jangan lama-lama loh Pak. Waktu saya pulang, saya berdoa. Saya bilang sama istri saya, jangan posting-posting, kasih tau saya sakit, gak mau. Saya gak mau kesannya, kasih-kasih kode sama orang, gak mau. Sumber saya adalah Tuhan. Manusia hanya pipa, dipakai sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya gak ada asuransi, untuk bisa cover saya. Kalau Tuhan berkenan, saya berobat di Singapura, saya berangkat. Tapi saya butuh DP-nya Tuhan. Kalau enggak Tuhan, saya di Jakarta aja, BPJS gak apa-apa. Dalam hitungan 3 hari, itu jumlah DP itu ada di rekening saya. Dan orang-orang itu gak tahu, saya butuh uang, untuk DP itu. Saya langsung bilang sama istri saya, ini Tuhan udah berperkara nih. Tuhan udah kasih persis jumlanya. Saya bilang, yuk kita berangkat. Istri saya karena logika, dia bilang gini, enak aja, itu kan hanya DP, sisanya gimana? Loh, kan kita minta DP, sama Tuhan. Bukan minta sisa. Udahlah berangkat aja, perjalanan iman itu memang ngeri-ngeri, sedap-sedap-sedap ngeri. Sampai di sana, saya ambil kamar yang paling murah, kamar yang berempat. Karena mau save uang kan? Muntah-muntah, karena bau makanan. Tiba-tiba istri saya, lihat website-nya rumah sakit. Wah, ada kamar sendirian, namanya kamar isolasi. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat, karena dia bukan VIP. Kamar isolasi gak ada jendelanya, tapi sendirian. Murah. Saya bilang sama rumah sakit, saya mau dong, dok, kamar itu aja dok. Udah populer pak, kamarnya udah laku. Udah penuh. Yaudah gak apa-apa. Tuhan selalu membawa kebaikan bagi gitu. Saya bilang sama istri saya, jangan ngeluh ya, ungu cap syukur aja. Tiba-tiba, lima jam setelah itu, suster masuk ke kamar saya. Dia bilang gini, Pak Billy, pihak rumah sakit sudah setuju, Bapak dikasih kamar nomor tiga di lantai ini di ujung. Kamar apaan tuh? Itu namanya suite room pak. Apaan tuh suite room? Kalau di hotel itu presidential suite pak. VIP, VVIP ini suite, paling atas pak. Saya gak mau. Saya gak pernah request kamar begituan, nanti bayarnya gimana? Saya bilang gitu. Suster gak ngerti, susternya balesin saya. Bapak yang gak ngerti, tunggu dulu, saya belum selesai. Pak, Bapak dikasih kamar itu, karena dokter kasihan sama Bapak. Kita cari kamar VIP semua penuh, VVIP penuh semua. Yang ada tinggal satu suite room pak, itu kamar paling atas memang. Kita kasih Bapak kamar itu, Bapak bayarnya yang kamar yang tadi itu pak, yang Bapak request, yang kamar isolasi, bayar itu aja. Bayarnya segitu pak. Murah kan pak? Oh ya mau lah, saya bilang. Mau, 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 mau. Saya baru sadar, ternyata kamar suite room itu dipakai sama raja-raja timur tengah, kalau berobat di Singapura. Kenapa saya dikasih kamar itu? Karena saya juga anak raja. Amen. Jadi, waktu saya dapat kamar itu, istri saya lagi beli makanan di bawah. Waktu masuk rumah sakit, saya udah di kursi roda, karena darah saya udah habis. Tiba-tiba karena hormon adrenalin, karena terlalu seneng banget dapat kamar nomor tiga, saya bisa nge-packing barang. Dan saya bisa tarik tuh koper, jalan di lantai delapan, begini. Suster panik, kursi roda, kursi roda, saya bilang, minggir, minggir, kamar nomor tiga mana buruan? Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Waktu saya buka kamar nomor tiga, saya terkejut. Karena betul-betul kayak kamar hotel. Dan besarnya luar biasa. Saya buka pintu di kiri, ternyata toilet. Toiletnya aja karpet. Sampai saya dalam hati gini, Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Saya masuk di kamar itu. Saya melewati masa-masa sulit di situ. Tuhan kirim delapan puluh orang, makanya dikasih kamar yang besar. Sepertiganya saya gak kenal. Dari orang-orang lokal. Saya melewati fase-fase kematian. Udah mau mati berkali-kali di situ. Dokter bilang saya cuma punya usia tiga bulan. Cairan kemo yang dimasukin ke dada saya, begitu keras kalau jatuh ke tangannya suster, tangannya suster kebakar satu tetes aja. Ini bayangin 3500 mili, 3,5 liter dimasukin ke tubuh saya. Hancur organ dalam tubuh saya. Transfusi darah yang udah masuk ke tubuh saya, 60 kantong. Setiap kali masuk, darahnya bocor di gusi saya. Darah keluar semua. Kangkernya udah parah. Dalam hitungan sebulan, bulan Februari, 10 dokter ngecek. Mereka keluarin hasilnya. Mereka lihat, kadar kanker di darah, 0%. Mujisa terjadi. Bersih darahnya. Setelah 2,5 bulan, setelah 2,5 bulan, mau keluar dari rumah sakit, deg-degan dong. Karena DP yang tadi saya kasih, itu tiga hari udah habis. Tiga hari habis DP-nya. Ini 2,5 bulan tagihan berapa? Sehari sebelum kami nanya tagihan, saya sama istri saya, perjamuan kudus sampai tiga kali. Untuk menenangkan diri. Besoknya istri saya ke bawah, ke tempat tagihan, dia gak naik-naik. Makin lama dia gak naik-naik, hati saya makin berdebar-debar. Aduh berapa nih tagihannya. Aduh masalah nih pasti di bawah. Setelah sekian lama, akhirnya dia naik. Waktu dia buka pintu kamar, buka pintu kamarnya begini lagi. Kayak sinetron. Terus saya natap dia, dia natap saya. Gimana? Dia gak ngomong? Dia jalannya begini? Kayak film zombie. Sayang, kamu jangan buat aku nervous deh. Please, berapa? Berapa tagihannya? Dia gak bisa ngomong. Kan tadi saya bilang, istri saya kan logika tinggi, orang pandai dia. Dia duduk di samping saya. Dia cuma bisa berbisik. Katanya rumah sakit, udah lunas. Kok bisa? Itu katanya orang-orang yang datang, kalau pulang suka nabur, nabur, nabur. Bahkan katanya rumah sakit, kelebihan bayar. Wow. Kelebihan bayar? Iya. Saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya dan istri saya punya kesempatan untuk cari tahu teman-teman yang sedang sakit. Ketemu nih, ada teman di Pineng lagi sakit jantung. Kita transfer semuanya. Dari Tuhan, untuk berkati orang. Sehari sebelum pulang, ngecek travel loka. Tiket paling murah, 600 ribu. Baru saya mau klik, baru mau diklik, telepon berdering. Teman istri saya. Ci, kapan balik? Besok. Udah beli tiket? Belum. Jangan. Kenapa? Gue ini tiap tahun keliling dunia, sama SQ, Singapore Airlines. Jatah tiket gratis gue banyak banget. Dua bulan lagi, kadal warsa. Gue kasihin lo aja ya. Minta nama lo sama nama langkapnya Billy. Dalam setengah jam, di email, kita pulang naik bisnis kelas. Waktu saya duduk di bisnis kelas, saya bilang gini, Tuhan, saya naik ekonomi juga gak apa-apa kali Tuhan. Tuhan bilang gini, enggak, dari hal kecil, sampai hal besar, kamu adalah anak saya. Saya perhatikan hidupmu. Gunakan semua kisah-kisah ini. Dan kamu kasih tahu sama jemaat. Saya akan tutup dengan ini. Ketika orang datang kepada saya, bilang begini, Bill, kamu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Salah kamu. Mujizat yang saya terima, saya, istri saya, dan kedua anak saya, diubahkan Tuhan. Dapat kelimpahan di dalam sini. Kesembuhannya, bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Pertumbuhan rohani, perubahan karakter, memerlukan respon daripada kita. Hari ini, katakan kepada Tuhan kita, Tuhan, walaupun aku gak bisa lihat ujungnya, aku akan nyatakan dalam hidupku, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Perbesar kapasitas imanku Tuhan. Aku berjalan bersama raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Dan selama perjalanan ini Tuhan, ubahkan aku. Berikan kelimpahan itu Tuhan, di dalam sini. Supaya karakterku berubah. Supaya keperibadianku berubah Tuhan. Karena kelimpahan itu sangat dasyat. Jalan kebenaran dan hidup. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, buat hari yang indah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.